Intro Halo guys, halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan Agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Pada episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film menunggu seri yang berjudul Martial Master untuk pet terbarunya Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya Kalian bisa langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mencoba channel ini terus Agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin langsung saja masuk dalam alu cerita Martial Master Pada episode sebelumnya King Chen mengatakan kalau sebenarnya Ia tidak mau bertindak kejam kepada Perilian Tapi jika tidak mau bekerja sama Jadi King Chen pun tidak ada pilihan lain selain membunuhnya King Chen pun langsung menggunakan benang berkaratnya untuk menyerangnya Akan tetapi Seketika ada sosok yang keluar dari tubuh Perilian Dan meminta King Chen untuk memerhentikannya Ia sangat marah kepada King Chen Dan sosok yang keluar dari tubuhnya adalah kehendak praktisi kuat Waktu Walong tahu alu King Chen sebelumnya tidak menggunakan teknik pencarian jiwa Karena ia tahu kalau di tubuh Perilian ada kehendak praktisi kuat Dan begitu praktisi kuat merasakan kalau orang yang dipercaya akan digelidah jiwanya Takutnya saat itu akan meledak Dan King Chen akan terkena serangan balik Lalu tak selang berapa lama Kehendak praktisi yang ada di dalam tubuh Perilian pun muncul Dan mengatakan Siapa yang telah berani menyerang orang di aula penegak hukumnya Dan kehendak orang kuat tersebut adalah Komandan Hong Chen King Chen tahu Kalau kehendak orang kuat tersebut Sudah berada di puncak Martial Emperor tahap akhir Tetua Long pun terkejut mendengarnya Bahkan jika dirinya yang terkuat di domain Beitian Juga tidak akan selevel praktisi tersebut Lalu para utusan pengawal tersebut memberitahu Kalau King Chen telah menghalangi para penegak hukumnya Dan ia meminta Komandan Hong Chen untuk membunuh King Chen Ia memohon kepada Komandan Hong Chen Untuk bertindak membunuh King Chen secepatnya Komandan Hong Chen tahu Kalau orang yang menyegel dirinya adalah King Chen Dan ia dengan sombongnya akan membunuh King Chen dengan tangannya sendiri disana Ia pun langsung menyerang ke arah King Chen Lord King Chen pun masih bisa dengan mudah menghindari serangannya dengan menghilang King Chen berkata kepadanya Kalau Komandan Hong Chen hanyalah kesadaran ilahi belaka Jika itu Martial Kaisar dan mengubah kesadaran ilahi menjadi klon King Chen mungkin akan menghormati Komandan Hong Chen Tapi itu hanya kesadaran ilahi dari Martial Emperor belaka Juga hanya memiliki sedikit kekuatan untuk bertarung King Chen pun menggunakan teknik larangan untuk menyerangnya Seketika Komandan Hong Chen pun terperangkap dalam teknik larangan King Chen Ia mencoba untuk menghancurkannya Namun teknik larangan King Chen bisa membatasi kesadaran ilahinya Ia tidak menyangka Kalau orang seperti King Chen ada di domain baitiannya Ia membeli kembali ke istana Pio Mio nya Dan suatu hari nanti jika ia bertemu dengan King Chen kembali Ia ingin melihat apakah King Chen berani melawan istana Pio Mio nya Ia juga meminta King Chen untuk mengingatnya kalau ia adalah Ji Hon Chen Lalu kalau Dazhu bertanya kepada King Chen Apakah ia harus mengejarnya King Chen pun mengatakan untuk jangan mengejarnya Karena kekuatan orang tersebut sudah mendekati Martial Kaisar Dan hanya sebuah kesadaran saja Pecepatannya juga jauh di belakangnya King Chen juga bertanya kepada Tetua Long Apakah ia leluhur dari desa Tianlong Tetua Long pun menjelaskan kalau dirinya adalah Long Lingfeng Dan ia tidak pantas dipanggil leluhur di depan King Chen King Chen bertanya kenapa orang penegak hukum istana Pio Mio mengejarnya Tetua Long pun mengeluarkan harta leluhurnya Dan alasan kenapa oleh penegak hukum memburu dirinya Dan semua itu karena gulungan rahasia milik leluhurnya Tetua Long menjelaskan kalau benda tersebut adalah warisan yang diperoleh leluhur Tianlong Martial Emperor Tianlong Domain Wu Dan itu adalah warisan harta rahasia dari desa Tianlong Ia tidak tahu bagaimana oleh penegak hukum mengetahuinya bahkan mengirim orang untuk membunuhnya King Chen pun ingin tahu apa yang diperoleh Martial Emperor dari Domain Wu Ia pun langsung mengecek gulungan tersebut King Chen tahu kalau nafas yang di gulungan rahasia itu adalah lautan guntur Tetua Long bertanya apakah King Chen tahu tentang gulungan tersebut King Chen menjelaskan kalau benda tersebut mungkin berasal dari lautan guntur di Domain Wu Dan itu adalah salah satu dari tujuh wilayah terlarang di Domain Wu Jika menerobos masuk bahkan Master Martial Kaiser juga akan tumbang Pak Tua Long tidak tahu apa gunanya gulungan tersebut Kenapa mereka datang dan memaksa mengambilnya King Chen pun tidak tahu tujuannya Dan mungkin benda tersebut akan menunjukkan wujud aslinya ketika ia memasuki laut guntur King Chen meminta Tetua Long untuk menyimpannya kembali Dan mungkin di dalamnya ada kesempatan King Chen pun berpamitan dan pergi meninggalkan Tetua Long Tetua Long tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan gulungan rahasia tersebut Jadi ia mengejar King Chen kembali dan memberikan gulungan rahasia tersebut kepada King Chen Ia menjelaskan kalau barang tersebut telah diwariskan selama ribuan tahun di keluarga Longnya Dan setiap generasi leluhur keluarga Longnya telah menelitinya Tapi tidak mendapatkan sesuatu Sebaliknya malah mendatangkan bencana Karena sebelumnya King Chen mengusir aulah penegak hukum demi dirinya Ia ingin membalas kebaikannya Ia memberikan gulungan tersebut kepada King Chen King Chen pun langsung menerimanya King Chen juga memberikan keterampilan yang ia dapatkan kepada Tetua Long Dan keterampilan tersebut sangat cocok dengan garis keturunan keluarga Long Dengan keterampilan tersebut Elak Tetua Long dapat mencapai ranah martial emperor dengan mudah Ia juga meminta Tetua Long untuk berhati-hati dengan aulah penegak hukum Begitu menyerahnya kembali desa Tianlongnya pasti akan hancur Tetua Long pun berterima kasih atas bimbingannya Di saat King Chen telah pergi Tetua Long mencoba mempraktekan teknik yang baru ia dapatkan dari Lord King Chen Ia sangat terkejut karena keterampilan tersebut sangatlah kuat Dan ia ingin sekali bertemu dengannya kembali Sesampainya di sana King Chen pun meminta untuk segera pergi dari tempat tersebut Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!